Halo sahabat dan pengguna tinta, baik disini saya akan mereview dan menguji seberapa kerasnya tinta terhadap kesehatan kita. Disini ada dua tinta, yang pertama herbal, yang satu adalah tinta non-etano yang biasa dijual di pasaran. Tinta herbal ini ada tinta florik dan non-etano ini merk lain ya, saya tidak sebutkan. Disini saya ada gabus dan juga tinta, saya teteskan tinta non-etano, nah yang terjadi pada gabus yaitu gabus mengalami penguapan secara cepat dan gabus nampak atau terlihat melelah, terlihat bolong. Ya, nampak berlubang di dalam tengahnya di sisi gabus. Dan yang kedua adalah penggunaan tinta florik atau tinta herbal, yang kita teteskan ke dalam gabus, ke atas gabus. Nah, yang terjadi adalah, yang kita perhatikan, tinta tidak mengalami reaksi apapun dan tinta hanya meresap pada gabus. Tinta tidak mengalami pembakaran pada gabus. Ya, hanya meresap. Jadi, disini ada perbandingan antara penggunaan tinta herbal dan tinta non-etano yang biasa kita temui di pasaran. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa tinta yang aman adalah yang menggunakan bahan alami.